Pemirsa kedatangan 455 jamah haji kelompok terbang pertama Dibakasi Makassar Sulawesi Selatan diwarnai dengan tangis haruk keluarga di aula penjemputan Sementara di Surabaya Jawa Timur sebanyak 1.332 jamah haji tiba di Bandara Juanda Dalam pemulangan kali ini terdapat 2 jamah meninggal dunia Dan seorang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi Ratusan keluarga jemaah haji yang sudah menunggu sejak sore Di asrama haji studiang Makassar Sulawesi Selatan ini Harus berdesak-desakan lantaran tak sabar ingin bertemu dengan jemaah haji yang baru tiba Bahkan beberapa jemaah yang baru tiba terlihat meluapkan rasa rindu ketika bertemu keluarga Meski terhalang oleh pagar pembatas Banyak dari jemaah juga tak kuasa menahan tangis haru setelah berpisah dengan keluarga mereka selama satu bulan Kalau untuk di Bandara sendiri itu mungkin ada kesalahan miskomunikasi Sehingga terjadi delay 2,5 jam Itu karena padatnya ya Pak? Itu karena setelah kita sampai di Bandara selama kira-kira jam 3 Nanti setelah maghrib baru disuruh masuk ke dalam Pak dijemput sama siapa Pak? Ya? Dijemput enggak? Oh kalau saya dijemput sama keluarga Sama keluarga? Lantaran padatnya penerbangan di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Jemaah kloter pertama De Barkasi Makassar ini pun mengalami keterlambatan selama lebih dari 2 jam dari jadwal sebelumnya Meski terlambat jemaah mengaku bersyukur sudah bisa kembali ke tanah air dengan selamat Sementara sebanyak 1.332 jemaah haji dari 3 kloter asal De Barkasi Surabaya, Jawa Timur Juga tiba di tanah air melalui Bandara Juanda, Surabaya Secara bertahap, rombongan jemaah langsung menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya Sebelum kembali ke tempat asal, para jemaah haji wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan perlengkapan dokumen haji Dalam pemulangan ini, ada 2 jemaah haji meninggal dunia di Arab Saudi, lantaran sakit dan seorang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi Tim Liputan Trans 7